Ya Allahi, aku nikami, terima amal ini, amin, ya robbal alamin, amin. Ya Allah, juki, juki dah. Bangun gak? Bangun, bangun. Nggak lesah. Udah tengah hari bolong, masih kemungkal aja. Udah kayak karung terigu lu, mudah. Lagian kan lagi puasa, Mak. Kata orang-orang, tidur di bulan puasa itu ibadah, Mak. Tidur yang gimana dulu yang ibadah? Lu dari subuh sampai tengah hari masih kemungkal aja. Bangun gak? Mandi, mandi, mandi sana, cepetan. Ya, ya, ya. Mas, ya Allahi, dia tidur lagi. Bangun, bangun. Ntar gue sebor air. Bangun. Bangun. Ntar gue lu. Nantuk gue. Aduh. Ya Allahi, salah lagi. Astagfirullahaladu. Juki, lu gak akan denger apa ya? Apa aja lu gengumin? Bangun gak salah? Solat. Ya Allah, Mak. Terbaik salah aja. Tidur salah. Main HP salah. Iya, ya, 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 ya. Lalu anggil lu, males. Jangan. HP mana, Mak? Ngeliat HP ya, Kak? Ini mau kemana lagi loh? Bawa-bawa ayam lagi. Mau gak cuman ya? Bawa-bawa ayam lagi. Agak. Bumain. Bete di rumah. Bawa saja lu macem-macem lu. Gue puas aja ngayang lu. Memang aja. Iya ngagak. Agak, agak. Iya, mas lu. Potong beneran buat buka puasa. Iya, Beb. Aku juga suka kok. Bener. Ngomong-ngomong, kamu masih puasa, kan? Puasa dong. Kok kamu tau sih aku puasa? Iya lah, tau. Baunya kecium sampai sini tau. Bau kan, bener kan? Kok baunya kecium sampai situ sih? Walaupun aku ada di kecil tau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamuslimin yang diminyakkan Allah SWT. Episode kali ini tentang pemanfaatan waktu. Bagaimana sang anak diminta oleh ibunya untuk mengisi waktu selama bulan suci Ramadan dengan hal-hal kebaikan. Tapi sang anak malah bermain, tidur terlalu lama, sehingga tidak bisa dimanfaatkan waktunya dengan baik. Allah berkiman dalam surat Al-As. A'udzubillah imna syaitan al-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'azri. Innal insana lafi khusrin. Illallazina amanu. Wa'amilus solehati. Watawasobil hati. Watawasobil sada. Demi masa. Sesungguhnya, manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beramah soleh. Dan saling menasihati dalam kesabaran dan menasihati dalam yang khas. Kau muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Waktu terus berputar, waktu terus bergerak, hari ini tidak bisa digantikan lagi karena esok akan menjelang. Untuk itu, mari kita isi waktu kita sebaik-baik kemungkinan. Karena dengan mengisi waktu itu, Allah akan memberikan kita pahala yang banyak. Waktu adalah modal kita sekalian. Semua orang diberikan modal oleh Allah untuk waktu yang telah disiapkan oleh Allah. Sehari 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, dan semuanya berlalu dengan demikian. Sehingga waktu jika kita tidak manfaatkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugian. Kita dilahirkan dalam keadaan bersih. Apakah kita kembali kepada Allah SWT dengan keadaan bersih atau dalam keadaan kotor? Kau muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Mari kita isi waktu dengan baik. Bagaimana kiatnya? Yaitu dengan iman. Karena iman itu sudah diberikan kepada kita sekalian untuk bisa dijalankan sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Iman itu adalah yakini dalam hati, dikucapkan dengan lisan, diamalkan dengan segala perbuatan. Bukan sekedar, kita iling saja, kita ingat saja, tapi kita tidak melakukan. InsyaAllah, Allah akan memberikan pahala ketika kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, kita melakukan sodakoh, yang memang Allah berikan peluang itu yang besar, terutama di bulan suci Ramadhan ini. dan pahalanya dilipat gandakan. Mari, kita pupuk iman kita selama bulan suci Ramadhan. Kita amalkan, baik, amalan-amalan khusus kepada Allah, sholat, zakat, sodakoh, tilawah, maupun mu'amalah sesama kita. Dengan berbagi, dengan berbuat baik, membantu orang tua kita, membantu ibu kita di dalam rumah tangga, membantu tetangga kita yang sedang kesusahan, dan membantu semua manusia yang sedang mengalami kesulitan. Itu adalah semuanya pahala. Mari, kita tingkatkan pahala kita di dalam bulan suci Ramadhan ini. Ibu dan Bapak, kemusim ini, jani menakam subhanahu wa ta'ala. Demikian, yang bisa saya sampaikan. Walau maafiqillah, akhamu tawarik, ilaih tawfiq walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.